Abang ngapa bang duduk-duduk aja di masjid? Saya tawakal Ngapa motornya disimpan disitu Tidak di kunci stang? Saya tawakal sama Allah Tidak gitu konsepnya Maka di Al-Anfal Kita membahas ayat Ya tawakalun Ya tawakalun di Al-Anfal Diterjemahkan dengan orang-orang yang bertawakal Makanya jadi bingung di Indonesia ini Kata-kata tawakalnya bahasa Arab Diterjemahkannya menjadi tawakal Tapi versi Indonesia Sehingga ada kehilangan definisi gitu Degradasi ta'rif Desakralisasi kata-kata Kalau itu bahasanya Kiai Hasan Abdullah Sahar Jadi kata-kata tawakal yang Yang istimewa di dalam Al-Quran itu Begitu diterjemahkan jadi hilang dia Tawakal ya tawakal Akhirnya orang punya definisi sendiri tentang tawakal Salah satunya yang sering kita dengar apa tawakal itu? Pasrah Tidak ngapa-ngapain Abang ngapa bang duduk-duduk aja di masjid? Saya tawakal Ngapa motornya disimpan disitu? Tidak di kunci stang? Saya tawakal sama Allah Tidak gitu konsepnya Tawakal itu lakukan yang terbaik tetap Menyerahkan hasil kepada Allah itu tawakal Saya ulang ya Menyerahkan hasil kepada Allah itu tawakal Tapi proses itu bidang kita Abang mancing Ikan Terus pakai umpannya burger gitu Ya mana ikan mau Terus bilang tawakal Terserah sama Allah Rezuki minallah Wama min dabatin Kau pakai dalilnya betul Tapi nempat kan yang tak tepat Dalilnya betul Coba Rih Mancing pakai apa Rih? Apa umpan Rih? Kroto Terus? Cacing Udang Udah betul pun umpannya Kadang-kadang ikan Masih tak mau makan Tok bot Ngutangkan ikan patin Cerita sama saya Aku utangkan lo mana Ikan patin tempat pakcik Terus Tok bot Lama aku pancing Pakai kroto Pakai ini Tak mempan Akhirnya dapat gak Pakai apa Tok bot? Aku pakai usus ayam Nah artinya Ada ihtiar Ganti-ganti umpan Coba incar ikan yang lebih besar Jadi Tok bot Cari umpan berbagai jenis Sampai akhirnya Ketemu umpan yang pas Abang kakak Dalam kehidupan kita sehari-hari Bukankah Bukankah Kita juga sedang mencoba Umpan-umpan yang pas Untuk Apa nih? Merayu Allah Supaya nolong kita Ada sedekah anak yatim Ada sedekah subuh Ada Nyingkirkan Batu di pinggir jalan Ada lagi Kita Sujud di pojok situ Nangis Ada lagi Istighfar menjelang azan La ilaha ila anta Subhanaka Inikuntumina zalimin Ada mandi sebelum subuh Lalu Berdoa sama Allah Ya Allah Sehatkan tubuh hamba Badan hamba Gitu gak? Kakak-kakak Ngelipat baju Ngemaskan pakaian suami Bukankah Kita juga sedang mencoba Umpan-umpan yang pas Kepada Allah Ya kan? Ada yang bikin souvenir Ada yang bikin nasi goreng Ada yang bikin sembako Ada yang nyuci karpet masjid Ada yang ngurus beras anak yatim Jadi abang kakak Ayah bunda Kita semua sedang cari umpan Cari apa? Untuk dapatkan Ikan pula Ampunan Jadi Masa-masa Mencari umpan ini Kita bilang sama Allah Ya Allah Apalah kira-kira yang jadi Celah atau pola Ampunan untuk hamba Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan Abang kakak Kita gak pernah tahu Amalan mana yang diterima Allah Jangan pernah kan La tahkironna Rasulullah itu bersabda gitu kan Minal ma'rufi syai'an Walau antalko akhoka biwajhin tolkin Janganlah engkau menghinakan Perbuatan kecil sekalipun Walaupun hanya ketemu dengan saudaramu Dengan wajah yang berseri Seri Hanya sekedar Assalamualaikum bang Eh ustad Kan gitu misalnya Ketemu Ah ya man Saya dari Sarawai Boleh foto? Boleh Siapa tahu kan Terus kita Eh ada anak bang Anak nomor berapa? Anak pertama pak ustad Minta doa ustad Doakan al-fatihah Kasih al-fatihah Mana kita tahu abang kak Jangan-jangan Amalan itu yang justru malah Diterima Allah Menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Teruslah berbuat baik abang kakak Ganti umpan Ganti amalan Gitu maksud saya Jadi amalan-amalan yang mana Yang diterima Allah Kita tidak tahu Tapi tugas kita Teruslah berbuat baik Teruslah engkau berbuat baik Sebagaimana Allah juga berbuat baik Kepadamu Ayah man Kalau kita berbuat baik Terus orang salah sangka Itulah dunia Cimana Nabi Muhammad Nyuapkan Yahudi buta Tapi dia tetap salah Di mata Yahudi itu Terus berbuat baik abang kakak Karena ternyata Sholat yang kita tegakkan Dan juga infak Yang kita berikan Terus menerus Itu membuat kita Dapat hadiah besar Dari Allah Yang disebut Diatolak sebagai Wamaiya Tawakkal alallah Fahuwah Hasbuh Dicukupkan semua Ternyata Dapatnya Di dalam Al-Anfal Apa fahuwah hasbuh Ula'ikahumul mu'minuna haqqa Lahum darajatun Inda rabbihim Wa maghfiratun Wa rizkun karim Rizkun karim Rizkun karim inilah bang kakak yang sebenarnya kita sangat perlukan di dalam kehidupan Bukan sekedar Harta Kita jadi paham gitu Mengkonversi Anak bisa jalan Gitu tuh Zakwan Itu rizkun karim Wa Saya ketemu sama abang-abang yang datang sambil belinang aik mata Bahwa istrinya Dengan anaknya digendong oleh suaminya Minta doakan Ustaz Tolong doakan Ini anak saya sudah lebih dari 3 tahun Belum bisa jalan Jadi bisa jalan gitu Tuhan Lari bolak-balik Syukur luar biasa sehat Cuma kan otak kita masih valuasinya cuan Profit Maka Allah mengajarkan Rizkun Karim Karim Kata-katanya mulia Berarti teman-teman Ada gak harta yang membuat kita tuh jadi hina Banyak Itu akad batil Duet yang didapat dengan cara yang gak benar Dengan cara mencuri Itu Bisa jadi harta yang Batil Harta yang haram Maka abang kakak berdoa lah dengan penuh keyakinan Betul-betul minta sama Allah dari hati Kalaupun abang kakak hari ini Belum dapat duet yang banyak Belum dapat Rizkun Karim Belajarlah untuk mengkonversi Apa yang sedang Allah berikan itu Istri Pakai jilbab Tutup aurat Hantum bisa kebayang gak Saya tuh juga sedih kadang-kadang Nengok ada orang baik Tapi istrinya belum mau tutup aurat Udah diajak diskusi berkali-kali belum Tapi ada ujiannya lagi Udah nutup auratnya Mulutnya tak tertutup Suka nak ngomel Marah-marah Ada juga yang istri Pakai Bajunya masih baju laki-laki gitu Mau saya pakai celana jeans ketat Mau saya pakai baju Ala-ala ini Ya pelan-pelan Suami ingatkan Karena suami pun baru berubah Begitu juga Sebaliknya Suaminya Apa istrinya udah ke masjid Sudah rutin Pengajian Suami pula Jangankan ke masjid Sholat lima waktu ya Bebusa Mula Suami gimana Ustaz Suami saya belum mau sholat Ustaz Suami saya begini Ustaz Suami saya gak berhenti merokok Ustaz Tugas kita A B C D Ajak Baik-baik Bicarakan Contohkan Doakan Ini bagian dari ikhtiar Atau proses Yang hasilnya Kita serahkan lagi sama Allah Allah Terima kasih.